Berikut ini adalah informasi beberapa daerah yang sudah menerima surat undangan atau barcode dari PT. POS Indonesia untuk pengambilan bantuan PKH dan BPNT yang lewat POS. Namun sebelum kami informasikan kembali, sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia untuk bantuan tambahan berupa bantuan pangan beras 10 kg, kalau tidak ada halangan akan segera didistribusikan di bulan September ini. Dan tadi Bapak Presiden menyatakan bahwa program pangan akan dilanjutkan untuk 21,35 juta KPM berupa bantuan beras sebesar 10 kg per KPM per bulan. Dan ini akan dilakukan di bulan September, Oktober, dan November. Jadi ini maju satu bulan. Baiklah, sekarang saya akan informasikan beberapa daerah se-Indonesia yang sudah mendapatkan surat undangan dari PT. POS Indonesia. Yang pertama, sudah terpantau di daerah Pasuruan, Jawa Timur. Surat undangan sudah ada yang dibagikan, namun tentu tidak serentak semua kantor POS se-PASuruan, karena itu tergantung dari jadwal kantor POS di daerahnya masing-masing. Kemudian yang kedua, Sumatera Utara, Medan. Ini baru terpantau jadwalnya saja, namun untuk surat undangan masih terpantau belum dibagikan. Jadi mohon bersabar, tinggal menunggu pihak desa membagikannya. Kemudian yang ketiga, daerah Lumajang, Jawa Timur. Sudah ada sebagian kantor POS membagikan surat undangannya. Kemudian yang keempat, Kediri, Jawa Timur. Yang kelima, Banyumas, Jawa Tengah. Dan yang keenam, daerah Lampung, Pasawaran. Sekali lagi, kami ingatkan tidak serentak, namun bertahap. Yang penting, nama kita ada di jadwal pengambilan lewat POS, berarti positif bantuannya akan cair. Tugas kita tinggal menunggu pihak desa atau POS membagikan surat undangan tersebut. Biasanya undangan akan dibagikan satu hari sebelum jadwal pengambilan bantuan. Terima kasih telah menonton!